Kenangan apa yang masih kamu ingat dari masa kecil? Aduh, jangan bikin nangis. Oh my God! Yang senang aja ya. Aku tuh sebenarnya orang tua aku tuh bercerai dari waktu kecil banget. Dan aku gak pernah merasakan kasih sayang. Aku tinggal mostly sama ibu aku. Dan aku dari kecil tuh jarang banget kontak sama ayah. Seperti itu diri waktu dari kecil kalau ditanya gimana rasanya punya ayah. Aku tuh gak tau rasanya. Sama sekali. Kenangan yang paling saya ingat sampai sekarang. Itu adalah dulu sebenarnya gak tau kenapa saya tuh orangnya pemalu. Saya kok pengen banget. Aku pengen banget foto studio. Ingat gak waktu SD tuh kan di halaman sekolah tuh kan suka ada foto-foto yang paling belakang gitu loh. Yang ini namanya siapa. Nah aku tuh pengen banget di foto disitu sama papaku. Kayak gitu. Dan itu aku butuh waktu nunggu sampai hampir 3 tahun. Baru akhirnya aku bisa foto sama papaku. Dan itu kenangan. Dan itu fotonya masih ada sampai sekarang gitu. Dan itu kalau misalnya ditanya. Ya itu mungkin kenangan yang paling bikin aku happy sih. Soalnya aku gak pernah dapet chance buat disenengin sama mungkin papaku secara personal gitu sih. Dan sampai sekarang aku gak punya chance buat ngobrol sama dia lebih dalem lagi sih. Apa yang membuatmu menangis terakhir kali? Aduh ini deep banget. Lo dulu? Lo dulu? Gue ya? Gue tuh dari dulu gak tau ya gue kayak gak pernah cukup gitu di mata nyokap gue. Walaupun gue sangat dekat dengan dia. Dan gue sayang sama nyokap gue. Cuman gue juga tau dia sayang sama gue. Tapi dia kadang-kadang mulutnya suka... Dek gitu loh bongsi gak sih? Mungkin cara ibu-ibu jaman dulu gak didik mungkin begitu ya ala militer. Agak-agak STM gitu kan. Dari dulu udah lumayan sih gue kayak thick skin. Dan cuman kan kalau lama-lama tambah tua kan thick skinnya lumayan hilangnya lama-lama. Nah kalau gue tuh kemarin baru keluar di Metro TV. Gue tuh masuk TV yang nonton ya banyak banget. Terus semua orang pada bilang, Aduh Ri keren banget. Nenek, 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 nenek gitu lah ya. Terus bokap gue bilangnya gini. Kamu tuh item banget ya disitu kayak negro. Udah gitu cina banget. Make up-nya kayak cina-cina yang mukanya mengkilat gitu. Jelek deh gitu. Jadi dia gak ngomong gue itu bagus apa enggak. Ngomong apa di TV tuh gak ada. Semua orang tuh lagi ngomonginnya tuh Ri kemarin gila banget yang lu omongin tuh kayak. Jelek banget nih gue. Jadi orang-orang yang nonton tuh kayak aduh mbak gini-gini-gini. Semua orang gitu termasuk tetangga nyokap gue. Sabe. SMS gitu. Aduh tadi nonton nak gitu. Oh ya makasih tante. Nyokap gue sendiri enggak lo. Bagian tubuhmu manakah yang paling kamu sukai? Gue suka semuanya. Karena gue bekerja banget untuk bisa dapetin bodi yang kayak sekarang. Dengan usia gue yang udah 44 tahun ini. Jadi kayak kayaknya gak ada yang gue gak suka sekarang. Dulu mungkin iya pasti gue gak suka paha gue. Gue gak suka perut gue apa gitu. Tapi sekarang itu udah gak ada. Karena memang gue bekerja banget untuk dapetin. Hidung. Sebenernya dari kecil tuh aku udah di doktrin sama mama. Kalau hidung aku tuh gak bagus sebenernya. Di daerah asal aku itu. Kalau misalnya jadi hidung aku tuh sedikit ada bengkokan di sini nih. Bengkok itu kan sebenernya. Itu menurut orang tua gue. Dia bilangnya itu sangat gak sempurna. Dan itu akan simbol seseorang yang pasti lo jadi sombong. Jadi public enemies gitu. Apa segala macem. So ada stigma mungkin warisan leluhur. Itu yang merasa seperti itu. Itu sempat aku ke doktrin. Oke aku bakal gak sukses. Aku bakal jelek. Dan ini menurut mama aku sih ini kayaknya warisan dari papa. Karena papa aku hidungnya sama kayak gitu kan. Semua orang yang punya perceraian tuh selalu begitu. Kamu jangan seperti ini. Nanti kamu seperti papa kamu. Oke. Semua hal itu dibilang. Semua kayak papa. Semua kayak papa. Jangan sampai kayak papa. Kayak gitu apa segala macem. Ini mudah-mudahan papa aku gak nontonnya. Tapi sebenarnya aku gak percaya itu sih. Ketika aku udah mulai dewasa. Aku justru merasa kok kayaknya hidungku tuh agak lebih mancung dibanding yang lainnya gitu loh. Jadi aku merasa kayak. Justru sebenarnya mama aku tuh hidungnya pesek banget. Jadi aku merasa kayak. Mungkin mama aku itu insecure banget sama hidung aku ya. Karena dia iri kali ya sama hidung aku. And then mungkin somehow ketika dia ngeliat aku tuh kayak. Oh ini kayaknya mirip bokap gue apa gimana. Jadi kayaknya. And then you know. I'm actually very proud with my nose. Jadi aku seneng banget sama hidung aku. Aku seneng banget sama hidung ya. Kadang-kadang. Aku bilang gak tau. Kalau menurut gue bukan jahat. Tapi point of view-nya beda. Kalau menurut gue. Iya gitu. Dan gue tuh sering banget dibully gue tuh udah dari dulu. Jadi waktu gue sekali lagi. Tadi makanya gue bilang ya. Gue suka bodi gue sekarang. Karena gue bekerja banget buat ini. Itu tuh udah masuk. Jadi gue itu perlu waktu. Untuk bisa menerima. Kalau ada orang bilang gue cantik. Gue tuh sudah bisa bilang terima kasih gitu. Jadi kalau ada yang bilang gue cantik. Gue bilang oh ya makasih. Jadi doang itu kan komplimen. Tapi dulu tuh gak bisa. Karena gue. Di otak gue tuh gue. Emang pikirannya kayak. Gue tuh ya hitam. Gemuk. Kalau pakai baju kayak lempet. Ya itu tuh kayak hal-hal. Hal apa yang paling membuatmu merasa dicintai? Oh my god. Apa nih ya? Oh masih kiki. Mas kiki aja deh. Hal apa yang paling membuatmu merasa dicintai? Kalau aku merasa dicintai tuh ketika dia bisa menerima kita 100% pasti. Acceptance. Jadi kayak bisa menerima kekurangan kita. Baik buruk maupun enggaknya. Itu basic sih sebenarnya. Tapi hal itu tuh kadang-kadang harus ditanamkan sama orang tua tuh dari kecil. Gimana caranya kita bisa mencintai diri sendiri. Tapi kalau kita merasa insecure sekeliling kita tuh merasa gak cinta nih sama saya gitu kan. Contohnya dengan stigma-stigma mungkin tentang fisik itu tadi. Kayak misalnya hidung lambungnya yang kurang bagus. Atau ini gini apa segala macem. Itu mungkin aku ngerasa kurang ada attachment kali ya sama orang itu. Ya. Sebelum aku siap menerima orang yang masuk ke dalam kehidupan kita. Kita harus memperbaiki diri kita dulu nih. Benar, benar. Kita harus siap dulu nih. Karena kalau lu berharap orang yang orang baru datang ke kehidupan kita. Mau merubah kita. Itu tuh salah sebenarnya. Karena menurut aku. Kalau aku masih. Aku tuh insecure dan sebagainya. Kasian pasangan kita gak sih? Atau orang sekeliling kita. Karena kita akan blaming others terus gitu loh. Benar, benar. Gara-gara dia. Gara-gara dia. Gara-gara dia. Jadi. Benar banget sih. Self-love. Acceptance. Karena kalau kita udah menerima diri kita. Memaafkan diri kita. Karena kita tuh suka menuntut diri kita tuh banyak banget ya. Tau gak sih, Van. Sebenarnya aku ini kan punya tattoo banyak banget ya. Dan salah satu tattoo aku ini tulisannya acceptance disini. Kamu mungkin gak bisa baca. Ini tuh tulisannya acceptance. Kelihatan kok. Iya kan. Kenapa aku buat? Karena aku merasa kayaknya. Aku harus bisa accept segala hal. Baik buruk. Baik-baik. Dan aku harus expect the worst gitu. Karena menurut aku kunci kebahagiaan. Dalam segala hal itu ya. Penerimaan gitu. Karena kalau kita misalnya gak bisa menerima diri kita. Kita gak bisa menerima apa segala macem. Selamanya kita akan merasa kurang gitu. At the end of the day mungkin kesempurnaan itu kayaknya cuman ekspetasi kita aja gak sih? Gitu loh. Jadi kadang-kadang aku ngerasa kayak semuanya tuh cuman ada di pikiran kita. Benar, benar. That's why aku bikin tattoo ini untuk as a self reminder juga gitu. Ini juga sebenarnya aku bikin di Nepal. Ini bahasa Nepal. Artinya tuh love yourself. Jadi ini tuh acceptance. Ini tuh love yourself gitu. Jadi they both are actually connected. Beneran jawaban aku. Keren, keren, keren. Keren ya. Iya bener, bener sih. Buh. Buh. Terima kasih.